Ya, gue doain insya Allah, Rizky Biar poligami. Kenapa ini? Ya, poligami kan tidak harap. Apakah orang yang berjina harus dirajak? Asyikhu, asyikatu, laki-laki perempuan yang sudah nikah, tanam dalam tanah, lempar pakai batu sampai mati. Penyanyi Lesti Kejora terkejut saat mendengar ada petisi dan banyak penggemar yang kecewa. Usai dia memutuskan untuk berdamai dengan pelaku KDRT dan peselingkuh Rizky Bilar. Seperti diketahui, sejak Lesti dikabarkan mencabut laporannya, banyak orang yang meluapkan kekecewaan mereka kepada keputusan Lesti di Medsos. Banyak yang beranggapan Lesti dalam tek kanan. Namun ternyata bukan itu alasannya hal ini dibongkar hari ini. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Inilah Viternik News Update kali ini. Lesti Kejora menyatakan sangat mencintai Rizky Bilar apapun yang terjadi dan apapun keadaannya. Dalam tayangan bersama Aldi Tahir hari ini bahkan, Aldi Tahir yakin Lesti Kejora akan mengizinkan Rizky Bilar untuk berpoligami. Hal ini sudah terbukti hari ini dengan memaafkan peselingkuh dan kembali tidur bersamanya. Ujar Aldi Tahir geram. Kedepannya, Lesti berharap hal serupa tidak akan terulang kembali. Yang penting insya Allah ini menjadi pembelajaran untuk suami saya, kata Lesti. Mudah-mudahan saya dan keluarga bisa dijadikan pelajaran. Bisa menerima suami yang berselingkuh. Dan semua orang memiliki kesempatan kedua. Dan kami sekeluarga sudah memaafkan. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Lanjut Lesti Kejora. Seandainya ada yang merasa heran dengan keputusan saya mencabut laporan. Lesti menegaskan bahwa dia melakukan hal itu agar Rizky Bilar tak mengulangi lagi perbuatan perselingkuhan itu. Setelah mengetahui hal tersebut, Lesti kini dikabarkan telah mencabut laporannya. Rizky Bilar sudah bebas. Hal itu dilakukan hanya demi anak. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya, bapak dari anak saya, tutur Lesti. Dan beliau juga Alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya. Dan meminta maaf kepada saya dan keluarga. Khususnya kepada orang tua saya, bapak saya, sembung Lesti Kejora. Namun yang menariknya adalah raut wajah dari Endang Mulyana yang nampak sangat kesal sekali dan geram. Raut wajah ini digambarkan oleh seorang fisikolog sebagai wajah kekesalan yang sangat teramat dalam. Namun, tidak bisa diluapkannya dengan alasan tertentu. Namun banyak orang-orang yang beranggapan jika Endang Mulyana terpaksa memaafkan. Lentaran selama ini, yang menjadi tulang punggung keluarganya adalah Lesti Kejora anaknya. Mereka hidup dari Lesti. Jadi nampaknya ayahnya sedang tertekan batin, ujar fisikolog hari ini. Mereka yang punya hati suami saya, mau bagaimanapun beliau. Polisian saya nggak tahu, saya tidak sebagai laki-laki. Saat itu, Lesti Kejora pada akhirnya mencabut laporan atas suaminya Rizky Bilar soal kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Polisi pun mengabulkan permohonan Lesti agar penangguhan penahanan Rizky Bilar. Rizky Bilar dibebaskan dari tahanan Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Harapan dari Lesti Kejora untuk berkumpul lagi dengan Rizky Bilar telah terkabulkan. Lesti berharap agar warga masyarakat menerima kembali dirinya dan suaminya untuk menjadi panutan dan idola yang selama ini diagung-agungkan oleh para penggemarnya yang bernama Leslar Lover. Lesti Kejora akhirnya buka suara terkait pencabutan laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti Kejora memaafkan suaminya Rizky Bilar. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak polisi karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan lancar. Alhamdulillah dan pada akhirnya saya memutuskan mencabut laporan atas suami saya. Kata Lesti Kejora kepada wartawan di Polres Jakarta Selatan pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Lesti beralasan mencabut laporan karena anak. Namun di sisi yang lainnya, Lesti mengaku telah memaafkan Rizky Bilar. Berselingkuh itu masih bisa dimaafkan. Yang tidak bisa dimaafkan kan baru satu kali berselingkuh. Kalau dua atau tiga kali baru tertutup sudah pintu maaf. Ujar warganet menambahkan. Lesti Kejora juga mengatakan Rizky Bilar sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan perselingkuhan ini dan KDRT. Dia juga menyebutkan status Rizky Bilar sebagai ayah dari anaknya menjadi alasan perdamaian dari Lesti Kejora. Kita sudah buat perjanjian insya Allah tidak terulang kembali. Hati manusia kita serahkan pada yang punya. Kita serahkan pada yang punya. Suami saya mau bagaimanapun beliau bapak terbaik dari anak saya. Beliau berjanji tidak akan mengulangi lagi perselingkuhan itu imbuhnya. Lesti Kejora juga menyebutkan dalam proses pencabutan ada perjanjian antara Rizky Bilar bersama dirinya. Isinya juga termasuk Rizky Bilar berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi tindakan perselingkuhannya tersebut dan tindakan KDRT. Dia juga menyebut status Rizky Bilar adalah ayah yang terbaik untuk anaknya. Beliau sangat berjanji tidak akan mengulangi lagi sudah dituangkan dalam perjanjian. Beliau memohon pada orang tua untuk minta maaf. Orang tua saya telah memaafkan kata dia. Kebar hari ini telah membuat ragam komentar hari ini di laman media sosial. Semoga bisa untuk kembali dan menjadi keluarga yang diridoi oleh Allah. Dengan keajaiban kali ini aku menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasannya apa yang kita dengar belum tentu semuanya benar. Semangat sehat demi penyemangat dedek putra tercinta. Abang L selalu ada soleh cerdas dan pintar, ganteng dan murah senyum. Dedek pasti bisa dan harus bisa. Kami semua mendoakanmu semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Pantang mundur untuk dedek. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. Sub indo by broth3rmax